Hai Assalamualaikum pada pemerintah setiap berdekat Nah yang luka jangan ya nak ya mau kita urus disini kita urus disini nak supaya dia sembuh ya Allah nanti kita obatin dengan ini saudaraku penisilin ataupun super tetra luka dia nggak mau maksud kita ini kita tolong dia malah panik akhirnya loncat-loncat sakit sendiri ujung-ujungnya nanti mati sudah gua inilah maka hewan ini binatang ini nggak tahu kita ini lukasi sayang urusnya nah ini saudaraku ini luka ini Aduh Ya Allah akibat benturan tembok ini saudaraku yang besar aja nah yang kecil dari sini bisa dengannya Alhamdulillah yuk lagi yuk ini ini yuk lagi Alhamdulillah ini 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 kecil ya udah kecil yang lain itu nanti insya Allah enggak Bapak urus yang benar-benar kasihan nak tapi lagi tuh soang itu nak Alhamdulillah saudaraku ini nakal ini saudaraku ikan nakal dia loncat-loncat jatuh ke tembok lompas dan airnya ada infeksi maka menjadi luka kulitnya tapi nanti kita obat ini saudaraku menggunakan daun pace boleh saudaraku empat eh bukan padau nya tapi buahnya nah ini daun talus kesukaan si gurameh saudaraku sukan gurameh jadi saya tidak bisa lama-lama ya saudaraku ya karena kita mau ngurus ikan yang ini ini jadi kita urus ikan yang ini kembali ini saudaraku nah nah tolong lagi sayang bentar nak ini ditambahin air dulu ini nah ini nah aduh tambahin air saya yang kasihan ikannya ini enak nih sayang yuk air ini masukin sini yuk tadi diisi air biar jangan ditinggal dulu nak jangan ditinggal dulu yuk nah ini satunya masuk ke dalam luang dari dalam nah ini kita tambah lagi airnya saudaraku nah kita tambah lagi airnya supaya ikannya ini yuk nah ini asen yang besarnya nah ini yang luka biar cepet terawat aduh lukanya malak dibalik Allah kebar Allah kebar Aduh lukanya ya Allah kasihan saudaraku ini karena dia merasakan sakit sederu tapi dia tak enggak punya pikiran bahwa kita itu maksudnya baik ya sudah insyaallah saudaraku nanti ditonton-tonton di video yang akan datang kalau kulitnya akan segera pulih cuman jelek saudaraku sisinya tidak tidak tunggu cuman menebal seperti itu nah ini cara pengobatan ikan gurame yang luka menggunakan daun pake ataupun menggunakan ini saudaraku blenderan ini utrawali-utrawali saudaraku ataupun menggunakan ini saudaraku yang dijual di toko-toko teker tetra kalau di apotek ya pilih silin amok silin bisa menggunakan pak ya saudaraku tapi ini kita tidak buat video disini karena apa kita kejar-kejaran dengan waktu saudaraku waktu yang harus kita utamakan supaya ikannya segera normal kembali nah ini ponakan-ponakan kita hidup gitu semangatnya awas nah ini eh 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 ini sederhana terus nah udah ada ada nanti tambah air murni yang ini nah jadi itu saja saudaraku terima kasih sudah menonton video ini Insyaallah barokah itu saja kita tinggalkan dulu ya saudaraku ya Oh ya kita cek dulu lah saudaraku ya ikan yang kita pindahkan tadi seperti apa kita lihat yunak kita lihat ikannya seperti apa kondisinya karena kita pakai kamera saudaraku biasanya saya sendiri yang turun tangan melihat ikannya ini terpaksa saya tadi merintah ponakan-ponakan saya ini untuk membantu karena saya harus memegang ini merahnya seolah bermanfaat ya saudaraku ya Oh kita pindah di sini saudaraku ini kolam tembok juga masih tapi lebih luas daripada yang tadi saudaraku kalau yang tadi itu cuman ukuran dua meter setengah kali tiga meter kalau ini luas saudaraku ini luas ini Alhamdulillah nah itu saja yang perlu saya sampaikan wos wos gana saudaraku wos ngombor tembok lagi tapi Alhamdulillah saudaraku kalau ini temboknya tidak seberapa kasar kalau itu tadi yang kenceng itu pakai helm itu kalau nggak pakai helm mungkin benjol dari saudaraku ya ini airnya langsung ngambil dari sumur nah ambil Aceh Godot dulu jangan dulu belum selesai jangan dulu ambil Aceh Godot disini di atasnya kasih Aceh Godot stres nah nih terbang terbang nanti gak ada daun-daun di atasnya tuh itu aja bodoh sana ah tuh sana masuk tuh dulu banyak saudaraku sekarang ini tinggal berapa ekor saja ini ini kita jadikan babon untuk penetasan nantinya depannya supaya bisa beranak-pinak ini saudaraku terima kasih sudah menonton video ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua cara budidaya ikan gurame sangat mudah sekali nah kita hanya menggunakan pakan ini saudaraku ini pakan kita sebenarnya pakannya jangan protein tinggi ya saudaraku ya pakannya seperti ini saja nah ini ini saudara warnanya agak kekuning-kuningan seperti ini tapi kalau habis di pindahkan tempat jangan dikasih makan ya saudaraku paling nggak 24 jam lah setengah 12 jam nggak apa-apa jangan langsung ini yang kita kasih nah ini lele saudaraku ini lele kami insyaallah jadi ini lele yang sana itu gila saudaraku daripada wira-wiri lebih baik wira usaha nah ini saudaraku terima kasih yang sudah menonton nah kita mau bongkar ini belut saudaraku ini belut ini ini belut ini nah bantuin nak bongkar belut lainnya airnya dikuras kesana ini belutnya nih belut ini belut saudaraku tapi kalau eh komisah setiap budi ikan nonton belut kelamaan karena airnya ini banyak ah di konten aja nanti siapa tahu mau menonton ini satu lubang ini banyak ini belutnya saudaraku bisa tiga kintal ini ini belut kita ini disini ini belut kita mau kita akhirnya nah akhirnya pidain kesini nak ada pidain kesini kita mau ambil belutnya nah tapi kita matikan dulu ya saudaraku ya kelamaan ya ini udah tujuh menit kasihan nanti makan pulsa ataupun paket yang banyak ah jangan pakai itu tena kelamaan pakai ember aja Oh ya minggirnya nih kabel semua jangan main kabel PLN ini saudaraku ini mau kita kuras kita lihat belutnya saudaraku kalau mau nonton tapi kelamaan saudaraku saya tinggalin dulu saya terima kasih kepada pemirsa setiap budikan yang mau menonton video ini semoga panjang umur dijauhkan dari penyakit musibah ya Allah yang like yang komen ya Allah limpahkan berjikinya ya Allah yang subscribe ya Allah panjangkan umurnya ya Allah Allah Allahumma inna nesluka selamatkan vidin wajih adatan fi ilmi wabarakatan fi rezeki watobatan kubal maut warahmatan ba'dal maut Allahumma awin alai napil sakratil maut wana jatan minan narwa'at wahi da'isab ya Allah Allahumma pa'ana kola'a wal bala'ah walpasa'ah wal munkaro' wa sifal muktalibata wasada'idawal minhanamathoro minha wa mafadonah min baladina hadah khosok wamin buddhanil muslimin amma innaka ala kulisai'in qadir ya Allah Allah hadin ya wa'ala kuliatin sholihah bijakhi nabi inah muhammadin sallallahu alaihi wasalam bilbarokati al-fateha barakaullahi Allah selamat bertemu kembali dengan kami setiap budi ikan selamat menikmati